selamat pagi selamat hari selasa tanggal 29 september hari ini adalah hari pertama masuk sekolah setelah bulan 5 kemarin bulan 5 kemarin masuk kurang lebih cuma 1 bulan dan setelah itu libur lagi karena ada covid-19nya yang semakin ganas kalau tidak salah itu perharinya sampai 100 orang lebih dan ini setelah beberapa bulan, 3 bulan kurang lebihnya 6 awal, 7, 8, 9, 3 bulan itu sudah mulai masuk sekolah aktif lagi, ini hari tanggal 29 dan disini tuh saya banyak sekali yang lupa biasanya itu kalau udah bangun pagi, baju itu kan udah saya siapin dari malam nah setelah baju saya siapin dari malam, semuanya saya siapin dari malam disitu saya banyak yang ngeblank, saya banyak yang lupa karena setelah renovasi rumah, kamar dia itu, anak saya itu jadi kan semua barang-barang itu banyak yang dipindah dan saya enggak tahu tempatnya di mana tapi yang pasti saya itu banyak sekali yang lupa biasanya kalau bangun pagi itu saya ngecek temperaturnya itu di telinga saya catat berapa panasnya gitu setelah itu sepatu saya siapkan baju saya siapkan, sarapan saya siapkan, semuanya udah ready makanya itu biasanya keluar ngeket rambutnya karena dia enggak suka kalau saya ngeket rambutnya, saya enggak bisa gitu kan nah setelah itu, tadi pagi itu ya, saya bangun saya itu mau nyiapin sarapan itu, keluar masuk, keluar masuk padahal itu sudah disiapin sama emaknya itu ya, roti itu buat cake-nya itu, buat sarapan pagi itu sudah disiapin bukan cuma itu saya coba nyiapin botol minum sama susu pagi yang keluar dari kulkas itu ya nah itu kalau saya itu juga wira-wiri bingung keluar masuk, keluar masuk, apalagi yang saya siapkan nah giliran keluar juga itu maknya sendiri yang temperatur disini yang nyatat sendiri yang nyapi semuanya maknya sendiri jadi saya itu cuma ngantar-ngantar aja banyak yang lupa guys, ya Allah udah lama enggak sekolah saya benar-benar disitu lah bingung nanti kalau pulang kalau udah asing pasti saya dikomplain kamu itu udah berapa bulan baru aja tiga bulan yang lalu enggak sekolah, kamu udah lupa ya tapi memang bener aku benar-benar ngeblank, benar lupa apalagi biasanya bangunin sekolah itu jam hari-hari itu kalau gak sekolah saya bangunin jam 7 gitu ya itu waktu saya masih ada di kamar itu waktu saya masih ada di kamar itu saya tuh bangun tuh bisa jam 7.15 jam 7.20 itu saya durkan bangun gitu kan ya nah giliran saya memilih untuk saya memilih untuk bangun tidur di ruang tamu ya karena saya enggak mau dicampur sama anak-anaknya saya punya private sendiri karena seharian saya gak ada HP jadi kalau malem saya pengen puas-puas main HP tidur sewaktu-waktu mau-mau gitu kan maksudnya yang penting keadaan oke gitu ya saya memilih untuk tidur di ruang tamu gitu kan nah setelah itu tidur aja di ruang tamu malah saya tuh bangunnya lebih awal malah karena kan jendelanya lebar gitu ya saya enggak pasang kerten juga gitu ya jadinya saya tuh bangunnya lebih awal jam 7 jadi jam 7 kurang itu saya udah bangun gitu ya malah semuanya tuh aktivitas saya kerjakan dengan cepat gitu ya selama saya tidur di ini tapi yang saya heran itu loh weh beli sih kok apa janya tidak sekolah untuk beberapa bulan saya tuh banyak yang lupa ya Allah saya tuh malu bener tapi nanti siang-siang ditanya berapa bulan yang sekolah udah lupa lagi gitu kan nah disitu tunggu aja nanti saya dikomplen hahaha oke guys terima kasih sudah penonton saya jangan lupa like dan segera di channel saya Aan Nawawi 89 ini hari pertama masuk sekolah gugup, bingung, lupa ya itu saya dan kayak gini ini tanggal 29 ya besok ini hari sekolah yang kedua itu langsung digasak dengan pesta lagi udah mulai masuk sekolah udah mulai pesta lagi tahun 30 pesta karena ini kan ya ada acara munti kantil gak tuh kalau kalau apa ya munti itu apa sih ya pokoknya kayak gitu lah ya besoknya ada pesta terus besoknya kan libur tahun 1 hingga 2 jadi ya itulah hari-harinya tuh kayak gini sekarang udah mulai masuk sekolah udah mulai pesta lagi oke sekarang kerja dulu dilanjut nanti malam ada apa tapi habisnya kayaknya saya keluarin di Putani sekolah tapi gak tau juga kalau emaknya sendiri yang jemput ya gak apa-apa iya halo hiya kabar ini rambu yang pernah ketemu mbak hahaha udah sepahun ya ya Allah tak bilangin ya mulai dari virus-virus januari itu mbak ya kita ketemu baru 2 kali ini ya pertama kan waktu habis lebaran kemarin ya kan sebelum lebaran kan masuk sekolah terus libur lagi toh ketemu lagi sekarang toh bayangin 10 bulan ini 9 akhir ya besok udah oktober kan baru ketemu 2 kali nganterin sekolah ya Allah bestialahnya ngomoroh dan bener-bener virus ini membuat orang bener-bener lockdown segala-galanya ya bener-bener membuat orang tuh kayak aduh luar biasa dan alhamdulillah mudah-mudahan ini ganti tanu dan gak ada lah ini kan kira-kira jalan yang orang enak jawa kan mau ngasih wabah ini apa jenisnya karena gendeng tahun gendeng tapi biut yang gak roh lah ya penting enak lah hitungannya jauhnya enak bakalan dilihat wabah setahun tapi aku ya gak jelas setahun ketemu pindu aku ya selama liburan ya selama corona ya belah seorang tamu itu lho mbak sumpah ya gak libur bayang no pidang wulan jajali aku liburnya pas lebaran gak e libur-liburnya ini wengi pas anak kuartabu sekolah wengi tanggal 20 bulan wengi bulan agustus wengi ini bisa akhir bulan ini bisa bayangin aja ini bawa aku kayak begitu mulai ke sekolah melibu mbak ya ini kan mulai sekolah melibu tapi ini bisa dibuat pesta bayang no bayang no bisa dibuat pesta mana ya Allah ya Rabbi ini dibuat pesta tanggal 14 ada pesta tanggal selengkot tanggal selengkot tanggal selengkot tanggal selengkot ini sebenernya tanggal selengkot sebenernya ulang tahunnya itu mbah weda ngerok bapakku tapi selalunya itu di tanggal 14 tanggal 29 ini tinggal potong kue yang buat keluarga sendiri gitu loh aku udah situ tuh oh my god aku udah gitu gak berhenti-berhentinya eh aku denger-denger 1 Oktober besok itu gaji naik lagi berapa ya aku udah baca-baca ada yang bilang 4730 ada yang bilang 55 ada yang bilang 5000 aku juga enggak kalau 100 kalau 100 berarti ya bener 4730 gitu ya berarti tunjangannya berapa HP baru ya itu HP apa sih e-phone ya opo gimana sampean selama 3 bulan ngeram dirumah ada apa ada gimana ya Alhamdulillah baik-baik kak baik-baik saja aku segera baik-baik saja ya sawangan aku makin kuruh apa makin gimana terus kurusan ya gimana loh ya namanya orang di rumah terus enggak ada orang keluar enggak ada orang ya Allah Mbak isu muntel awan badak bengi nyekek sumpah ya Allah iya pada tapi nongin aku jangan luar biasa loh dah baru tuh kayak gak ada berhentinya loh sumpah aku enggak bohong aku tuh apalagi yang terakhir ini ya koronanya tuh kan seratus eh seratus orang perhari ya waktu tempoh lalu tuh sebulan atau dua bulan yang lalu tuh ngasih waktu sampein kan bilang eh yun lo barangnya wang kenongin lo ya kan saya soalnya gak sekolah dong ya aku juga kaget ah gak sekolah iya di virus menengah emang sih aku tahu ini jam itu akhir-akhir ini eh semenjak oper semenjak rekon renovasi ini jenisnya korona kurang lagi renovasi mbak ya Allah aku bilang jadi ini semua tuh kalau habis ada orang itu ya dielap lagi dibersihin lagi besok orangnya dateng lagi ya dibersihin lagi mbak ya seharusnya nunggu beres dulu atau kayak kalau cuma kamar toko kamar toko kamar toko jadi ini kamar itu orangnya pergi kita vacuum kita mau buat tidur lagi hehehe nah gak ada tempat aku satu minggu tuh tidur sama bapakku ya bapakku di ruang tamu aku di ruang tamu aku tidur di bawah meja makan bapakku nengar TV ngeser sofa tapi setelah renovasi omas malah aku tidurnya di ruang tamu aku lebih milih di ruang tamu karena apa? lah tidur sama anak 2 anak kecil-kecil kalau tengah wangi nangis pasti mbaknya teko aku tidur juga gak kompetabel kan nah lagi pula kalau udah masuk kamar harus tidur gak boleh hapean sedangkan sehari-hari aku gak ada hape aku kayak promos kan mudah lebih baik aku tidur di ruang tamu gak apa-apa aku bilang kayak gitu saya mau tidur jam 1 jam 2 gak tidur juga berdua mati-mati kamu kasih antar nya beres aku bilang gitu mendapat hari-hari aku gak ada hape aku tidur di kamar gak ada hape ya merau gak usah aku kayak wonges gue pikir nih kok ini perlu kenapa? kenapa gak? agar gelom limau limau hahaha oke ketemu sesuanya kamu masih nyusung siapa? oke oke sesuanya gak sekolah nah sekarang ngantar sekolah tadi pagi udah kelar 2 kamar udah kelar kerjaan sudah beres tinggal 1 kamar 2 toilet ini saya mau kerja cepat setelah saya kerja cepat saya harus makan siang cepat-cepat jemput anak sekolah terus sudah gitu aku mau cwc kerja cepat lagi karena nanti malem positif confirm sudah ada pesta jadi yang lain yang bapak saya udah kerja mbak saya udah shopping-shopping gak tau mau membeli kebutuhan apa yang dibeli aku gak tau terus ini juragan saya lagi yang satu dengan trenan sekolah yang satu anak saya juga dari sekolah jadi di rumah juga saya cepat-cepat kerja biar semuanya kelar setelah itu kita terus prepare buat pesta nanti malam jadi kita ketemu sama tiga pembantu lagi aku sama mbak ranti sama mbak nurul jadi nanti malam kita berbincang-bincang dilanjut nanti malam oke guys ini mbak nuru halo ini mbak nuru tuan rumah ini makannya udah kenyang sekarang tinggal aku aku kenyang banget lah itu makan hasilnya dua mangkok padongnya satu mangkok terus makan yang lain-lainnya jadi aku seorang kenyang banget aku aku pengen yang aku pengen yang ini mbak ranti tambah semok disini tuh yang makin kurus tuh aku sama mbak nuru yang lain itu yang itu semok itu kerjanya cuma ketokan kayak saya kerjanya gobel selamat berhikir-hikir oh besok nanti-nanti jadi besok-besok yang pada liburan itu pada bimbi lah kalau aku enggak liburan mungkin aku tanggal kalau enggak tanggal 18 tanggal 25 aku liburan jadi cukup kita akan dululah kita sampai akan indik-indik iya mereka kalau apa namanya kalau pada ada kayak gini itu ya yang yang makan cepat cepat langsung dikerja itu saya karena aku langsung makan tuh gak suka duduk lama-lama karena apa itu bakalan dibentik berus dan bikin kamu jadi kalau aku habis makan itu langsung diri langsung diri langsung lalu jajak jadinya jadi 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 gitu ini ini luar itu yeng Terima kasih telah menonton! 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 ini kalian tahu enggak aku tuh ya dari kemarin tuh ngepasin buah ini aku nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ujiannya kuatnya ujiannya kulitnya otomatis remak lagi ini jambung biji kaya diiris-iris dan akhirnya aku tuh abis makan kekenyanyan dan aku paling nggak bisa kalau abis makan itu duduk-duduk kaya mereka ya jadi aku tuh abis makan coba berdiri, coba kerja, jadi perutnya tersentuh